Aku sih, biar aku nanti makan, gimana kak? Jujur, sebenarnya aku sih paling terkesih, paling terkesih dengan aku sih. Cuman aku memang bersyukur sekali dan juga berterima kasih dengan yang sudah berdoa baik untuk aku, apalagi dengan selama ini yang selalu surprising lah ulang tahunnya, selalu berbeda, you know, sudah 10 tahun aku di industri ini, and ya, it's selalu, you don't really feel lonely, that's for sure. Doa ketika akhirnya kamu di usia sekarang ini, kamu punya harapan besar apa gitu? 31, ya, kepala tiga yang udah satu tahun setelah kepala tiga, jadi lumayan menarik. Ya, you know, menurut aku ini adalah waktunya kayak, kan kalau 28, 20 sampai 28 itu masih agak ngerasain teenage years-nya, itu udah nggak terlalu ada, you know, cuman aku masih mau keep grounded, jadi nggak terlalu, you know, I'll be wisdom, tapi nggak terlalu, aku akan tetap humble, sebisa mungkin. Jadi itulah harapan aku untuk just stay as humane as possible. Yang belum tercapai mungkin. Ya, seratus hari, semalam ya, semalam kita seratus harian, which is semuanya sukses. Alhamdulillah, kita sudah berdoa sedalam mungkin untuk ibu saya. And ya, itu memang surprising juga sih, kayak tiba-tiba di tanggal 22 April itu udah hari ke-100. Tapi menurut aku itu, it is what it is, it's meant to be sih, ya. Berarti, she's there gitu, soalnya kan ini orang tahun pertama aku tanpa... Mama ya? Ya. So, itu, itu, itu sih masih kayak, ya aku terharu lah buat hari ke-100 gitu. Punya harapan besar apa di usia 31 ini, Maksim? Punya harapan besar apa gitu? Harapannya, wah, ya, selara berharapan sih. Udah bisa aku, yang pasti sih, aku, bukan berharap, tapi aku cuma bisa berterima kasih. You know, berterima kasih dan bersyukur dengan teman-teman yang ada, yang sudah mendukung aku selama bertahun-tahun ini. Teman-teman aku yang di Bali, teman aku yang sudah membantu kerja aku, wah, kerja di sini gitu. So, sampai sekarang, udah 12 tahun, sampai aku umur 31, mereka masih ada di hidup aku gitu. Dan itu aku sangat berterima kasih dan juga bantu-bantu dari teman-teman ini. Kak Luna sendiri kasih gaduh apa sih, Kak Maksim? Waktu itu dia kasih kuih. I told her not to buy me gifts. Aku paling gak, memang paling gak bisa aku kalau dapet kanu, you know, it's a bit too, ini. Dan, ya, aku quality time is enough, you know. Dan karena kemarin kita tuh lebih persiapan buat 100 harian, dengan invite gitu-gitu kan, jadi aku lumayan sibuk juga. Jadi dia juga membantu itu. Ya, so, lebih begitu sih. Dan itu aku lebih apresiasi seperti itu daripada kado. Kak Maksim, kamu dikelilingi orang-orang yang sangat menyayangi kamu, kamu sendiri seperti apa? Gimana? Kamu dikelilingi orang-orang yang menyayangi kamu, gitu. Kayaknya sih, seperti semua orang bilang sih, pasti akan selesai, you know, I mean, like, aku cuma bisa humble aja. You know, humble dan aku gak akan kayak berporkor, makanya aku, I'm a pretty quiet guy, you know. Aku lumayan jarang di depan seperti ini, gitu, untuk cerita tentang hidup pribadi aku, makanya mereka ada, gitu loh. Mereka itu line connection aku untuk bener-bener stay alive and stay grounded. Ini juga masing-masing di depan, 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 ini juga masing-masing di depan. Ya, ya, soalnya, sebenarnya sih kayak kita bilang waktu itu ada di video gue, kita udah bilang, ini lebih ke, soalnya kan ulang tahun-tahun lalu itu adalah pertama kali kita kayak fotoin lah, fotoin dan aku pasang di social media. Ya, so, itu sih pendapat kalian kalau itu satu tahun atau apa. Tapi, Maksud, nunggu apa sih mungkin sama-masing? Kedepannya mungkin. Gimana? Nunggu apa? Nunggu apa? Satu tahun sama-masing, nunggu apa? Nunggu apa lagi? Iya, dengan lupa. Well, that's for us juga. Itu kan nanti spoiler. Oh, right. So, but, honestly, Maksudnya cuma seneng kita bisa bersupport orang. For now, itulah yang paling penting. Ya, pasti seperti aku bilang, aku itu kalau paling pribadi itu aku paling menaminkan diri, gitu. Kayaknya sampai detik hari ini Luna selalu mensupport apapun dari kergiatan kamu, seperti apa? Gimana? Selalu mensupport kamu, gitu, Kak Luna. Ah, iya, iya, amin. Kita kan kerjasama di bidang yang sama, gitu. Jadi, sangat gampang untuk mensupport masing-masing dalam pekerjaannya masing-masing, soalnya kan kita tahu bidangnya seperti apa, gitu. Dan itu menurut aku yang membantu sekali sih. But, ya, terima kasih banyak buat ucapannya. Terima kasih banyak. Dan aku harus ada dalam semuanya. Jadi, terima kasih ya. Terima kasih banyak. Terima kasih.